Orang Cina sembah patung Melayu Ramai tak tahu orang Cina sembah patung Melayu Ustadz Badlisya Alauddin So ini saya baru pertama kali tahu guys Bahwasannya orang Cina ni sembah patung Melayu Patung Melayu ni macam mana? Saya tak faham juga Jadi jom kita tengok videonya Let's go Tengok India punya kawin Kadang-kadang untung Kadang-kadang untung Kadang-kadang untung Kadang-kadang untung Kadang-kadang untung Baik di India kalau buka restoran Orang lain mesti tutup Cuma kadang-kadang tak ada untung Ini rokok tak boleh Tak ada untung sikit lah Orang-kadang budak-budak tak ada mari punya Orang ini abang-kadang Terutama kedai makan Saya ingat kedai Melayu pun ke Apa sebab Oh dia punya kedai 25 jam Sabur dia lah kan Customer service tip-top Budak kita tak boleh Orang Melayu lah Bangsa yang tak boleh jadi customer service Semua ada saka semua kan Ada saka Mana boleh jadi customer service Mama ni maki pun dia ok Aneh sini mari Ya abang Abang-abang Air suam satu Boleh abang Cuba kedai kita Buat macam tu Dek-dek-dek Tak datang lagi Pekak agak 10 orang Semua pekak Dek-dek Tak datang lagi Dek-dek-dek Iya-iya betul-betul-betul Mungkin kita tuh Service-nya itu beda Dengan mereka Makanya Dia banyak juga sih Saya pernah mengalamin Ya ada beberapa Restoran yang memang Begitu gitu Dipanggil tuh kayak Gak punya telinga Padahal kita memang Perlu banget Untuk tak tolong sesuatu Seperti itu Kayak minta sendok Kita bawa bayi gitu kan Minta baby chair Dan lain sebagainya Dan juga mungkin Mangkuk kecil Dan lain sebagainya So kadang ada Beberapa restoran itu yang Ya kayak gitu Datang-datang muka JFRU jaga stadium Macam tak tumbuh Ini bukan kedai kat sini Kedai kat Kuantan Kenapa? Dia tanya kita Air suam tu Bang Air ambil situ Gelas kat sana Dia suruh ambil sendiri Alah ambil lah Kita bayar lah Lepasin Tak Dia orang ada saka Baitu tuan-tuan yang berniaga Kadang-tuan nak buah tu Ada saka Jangan duduk depan Suruh duduk dapur Kalau depannya orang Tahan maki boleh Maki tengok mamak Banyak kedai Waktu orang India Kalau mereka Semua orang buat teki-teki Kenapa orang India Kurang main bola? Jarang India main bola Ni Legas Super dah start Legas Malaysia dah start Kenapa India Jarang main bola? India jarang main bola Sebab Kalau dia dapat corner Dia buka restoran Member buat tunggu depan gol Dia tak berupa Dia pergi daftar kedai Tapi mereka tak boleh Lawan China Kandang-kandang untung Kandang-kandang untung Okey kalau China Tapi kalau orang Melayu punya genuri Tak untung Tak untung Tak untung Gogi-gogi-gogi-gogi-gogi-gogi Tak untung Tak untung Gogi-gogi-gogi Kedepuk Apa benda Kalau kau Asal meniaga Bagaimana meniaga bang? Susah sekarang ni Asyik susah dah Wujud Bagaimana kau nak kaya China Untung-untung Untung-untung Sebenarnya dengan Kau yang Pak Choy ni Saya nak kongsi Berapa-berapa perkara Tuan-tuan Nak bercerita Hal Rizky ni tadi Sebab sekarang ni Kita tengok Kadang-kadang Kita tak berapa Kenal Rakan-rakan kita Masyarakat Tionghoa Orang China ni Dia orang ni Sebenarnya Dia orang sangat Hormat orang Melayu Dia sebab kita ni Dia tak cerita Kita ni Dia sebab cuma Yang muda-muda Kita kerti bahasa ni Yang muda-muda ni Macam mana Dia orang sebab Dia tempat Dia semayang tu Dia memang ada Tuhan Melayu Dia ada buat patung Dia tak cerita Kat kita Kalau Tuan-tuan Raja yang belit Belakang-belakang Lima orang tu Nampak Ada Dia kadang Buat patung Gambar Raja Raja-Raja Melayu Macam dekat Banting Dia ada buat patung Dia panggil Patung Sultan Abdul Samad Siap ada tengkolo Baju kuning Pakai-pakai Keres Misai orang Melayu Dia sembah Dia ada buat patung Dato' Abdul Samad Dato' Tengkul Raja Rahman Dengan Dato' Raja Ali Ada setengah tokong Dia buat Dato' Haji Wahab Dato' Panglima Hassan Dengan Dato' Abu Hassan Saya tak tahu Abu Hassan mana Penceramah ke mana Saya tak kenal Ada yang buat Dato' Haji Keramat Ada yang buat Dato' Mustafa Ada yang buat Dato' Mak Hitam Ada yang Dato' Muhammad Dan ada beberapa dewa lain Kalau dekat Genting Island tu Dekat Awana Sebelum Genting Premium Outlet Dia ada satu tokong Di situ Dia siap taruh patung Dato' Makitah Dato' Nenek Saya tanya Kenapa korang Semayang dulu Dia kata Kita mau main judi Mesti mau semayang dulu lah Semayang dulu Main judi pun semayang ajak dulu Tapi dia sembah patung Melayu Patung Melayu Jadi yang disembah oleh Orang-orang Yang nak main itu Main Terutama orang Cina Yang disebutkan oleh Usabat Lisha ni Menyembah Ataupun sembah yang dulu Kepada Patung-patung Melayu Oh berarti macam Raja-raja Macam tu lah mungkin Orang-orang yang berpengaruh Di Melayu Macam tu di Malaysia Wow Dato' 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 Kelang Tak salah saya Dia sembah patung Panglima Panglima hitam Panglima hijau Panglima kuning Panglima putih Panglima merah Lima-panglima dia sembah Wah Saya tanya Banyak-banyak Panglima mana Paling garang sekali Macam kita orang Melayu kan Panglima yang kita takut Panglima hitam lah Kalau orang ada saka Panglima banyak mengganggu Panglima hitam lah Panglima hitam ni punya power Sebut 10 kali Terus pengsan orang yang ada saka Punyalah power dia Kuat Dia dekat ke Raja Panglima hitam Mula balang Raja Kalau Cina pula Dia paling takut sekali Panglima hijau Dia tanya Mana awak takut Ini lah Panglima hijau Apa saya takut Haiya Tekong kia Peksial Haiya Ini naik bukit Jadi dewa Waktu Cina dengan hijau Dia memang kalah Dia memang Cannot go Panglima hijau Garang Yang paling Bengkeng sekali Dan dia orang Macam dekat Raja Cina ni Dia orang akan pergi semayang Dekat Dato' Gong ni Dato' Kong Melayu ni Saya tak faham Pasal Panglima hijau tu tadi Yang disebutkan oleh Ustaz Boleh kawan-kawan nanti jelaskan tau Tapi sebab dia hormat Dia tukar Colok Tukar kemenyan Lilin merah Tukar lilin putih Dan dia pergi semayang Bawa makanan Dan dia bawa makanan Yang halalan Toyibah sahaja Allah Dia bawa rendang ayam Kari kambing Kari ayam Pulut kuning Kopio Daun siri Rokok daun Sigurin pun ada Tapi hilang lah Maksudnya rokok daun Tembakar Jawa Ada juga bagi satin Nasi lemak Macam-macam Dan kalau nak serve tu Tak boleh beli Daripada kedai Non-Muslim Mesti beli kedai Melayu Maksudnya beli kedai Makcik-makcik Letakkan depan patung tu Semayang Dia biasa Semayang ni Nak minta nombor lah Sebab dia kata minta dengan Ini Dato' Gong lah Kalau nombor Hai lah First price tu Manyak cepat Mau dapat Contohnya pula ikut perangai Itu pula Beli cari Dato' Gong Satu kerja Pertama dosa Dan yang menariknya Dia orang Kalau nak pergi Jumpa Dato' Gong Sehari sebelum pergi Tak boleh makan babi Punya jaga Jadi Okey-okey Faham-faham Jadi memang Membersihkan diri Mungkin kita Macam tu hari ni Sabtu Nak semayang hari esok Tak boleh Hari ni Sabtu Semayang esok Hari ni tak punya makan babi Kalau hari ni makan babi Lusa dia boleh pergi mengadam Dan orang perempuan Kalau tak boleh semayang Tak boleh pergi Okey Masya Allah Memuliakan Yang memuliakan Kalau hidup Salih Muhammad Muhammad Tak ada masalah Maksudnya orang muda-muda Tak tahu Dia tak tahu Nenek Moyang Dia sembah Orang Melayu Semua ni Sebab Mereka kena tahu Dia ni daripada Tanah Usaha China Datang ke Nenggal Cari rezeki Kerja lombong Kerja gambir Macam-macam Jadi dia memang sembah Pada tuan tanah Sebab tanah Melayu ni Ada tuan tanah dia Okey Macam kita kalau diajarkan tu Kalau kita datang Suatu tempat Maka kita doakan eh Kalau kita tu Belajar dulu Ada Ustaz-ustaz saya juga Mengatakan Kalau kita datang Ke suatu tempat Dan tempat itu Baru untuk kita Maka doakan Yang punya tempat itu Kita hantarkan Al-Fatihah Kita doakan kepada Allah Agar dilapangkan Kuburnya Diampuni dosa-dosanya Maka insya Allah aman Kita Haa betul lah Berarti mereka Mempraktekkan juga Maksudlah tuan-tuan Semua tuan tak nak Kedaung semua ni Jadi dia macam Masuk kampung Dia hormat lah Tapi budaya ni Dah tak ada lah Di kalangan yang muda-muda Yang ni kita kena Dari masa ke semasa Betul-betul Balik kepada Usaha dia tadi Kalau usaha kita Bersesuaian Tuhan akan bagi Atas sifat rahmat Allah Ta'ala Tuhan boleh bagi Walaupun orang tu Orang yang kaki maksiat Sifat rahmat dia Baik tu orang paling kaya Di dunia Bukan orang Islam Bill Gates 79 bilion US dollar Bill Gates tak pernah Pergi ke Mekah Tak pernah Tapi sebab usaha dia sesuai Dia work smart Bill Gates punya kaya Kalau dia belanjakan Duit dia Dia memerlukan 218 218 218 Tahun Untuk habiskan semua Duit dia Allah Dia belanja sejuta sahaja Dan kalau dia sedekah 10 ringgit Kepada setiap manusia Di dunia Dia still ada balance 3 bilion Untuk dia Punya kaya Bill Gates Tapi usaha Mesti mahu sesuai Macam contoh orang kita Nak jadi bilionaire Sebut boleh Kau nak dapat bilionaire Macam mana Nak jadi bilion Juta pun susah Orang kita sekarang Misalnya sejak pelai raya Itu dah kenal juta Dah kenal Billion Dah kenal triliun Dah kenal Sistem pendidikan Matematik Kita dah makin meningkat Maju Triliun pun dah kenal Tapi kadang Bila tanya Haji Tahu tak triliun Banyak-banyak Banyak lah Ustaz Yelah banyak mana Entah Tapi banyak Satu triliun ni Satu dan dua belas kosong Agak-agak Boleh tak kita Ngumpul duit Satu triliun Boleh atau tidak Jawapannya Boleh Tapi Mustahil lah Mustahil lah Satu triliun ni besar Satu Jangankan duit Satu Satu juta second Berapa hari yang lepas 12 hari Satu bilion second 31 tahun yang lalu Kalau satu triliun second 30 ribu sebelum masihi Itu masa Kalau duit Contoh Pergi bank Ambil duit Seringgit 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 per saat Untuk kumpul satu juta Proses seringgit per saat Memakan masa 11.5 hari Allah Untuk kumpul satu bilion Proses seringgit per saat Memakan masa 32 tahun Untuk kumpul satu bilion Proses seringgit per saat Memakan masa 31,688 tahun Baru boleh kumpulkan Maknanya 16 kali mati lah Saya ingat Mula mati hidup Kelebih lagi 61 kali mati Baru dapat Kalau kita gaji 3,000 sebulan Pukul rata 40,000 lah Setahun Untuk nak kumpul Satu triliun Tuan-tuan kena bekerja Selama 25 juta tahun Oh Satu triliun Sebab itu jangan masuk Terus faham Kena mengkaji Oh satu triliun ni Banyak mana Satu bilion ni Banyak mana Tapi kalau kita Nak kepada jumlah itu Kena usaha Betul Macam contoh Sekarang ni musim-musim bola Orang heran Kenapa pemain bola sepak Malaysia Tak kaya Tak kaya satu hal Tak dapat gaji satu hal lagi Kesian kita Apa Sebab mereka punya usaha Setakat itu Tengok pemain bola sepak dunia Cristiano Ronaldo Avero Dia dulu main dengan Real Madrid Masa dia masih lagi cergas Gaji dia setahun 70 juta euro Setahun Sekarang dah umur 30 lebih Dah kuda dah tua lah Dia pindah pergi Juventus Dekat Italy Tapi masih lagi gaji dia 30 juta euro Satu tahun Banyaknya Dia asyap Portugal Tapi dia usaha Nak upgrade diri dia Betul Dia main bola Belatih Dia boleh lari Post to post Tianggol ke tianggol 15 second Dia boleh lari Wow Sebab dia nak pastikan Dia ada pada Kedudukan terbaik Baru dia boleh dapat Gaji dia sampai 30 juta euro Satu tahun Walaupun umur lah 30 juta lebih Pemain Malaysia Kenapa tak kaya Saya ada kenal Pemain-pemain Malaysia Tanya bang Kenapa kau tak nak Main bola sepak Negara luar Kat Singapura ke Kat Indonesia Dulu ada Sapi Sali Main kat Indonesia Sekejap balik ya Tak nak Tanya kenapa Tak nak Main dekat legal luar Boleh dia kumpul duit Katanya susah lah Ustaz anak Nak pergi sekolah Siapa nak hantar van Dia punya Jangan macam kita Weh tak payah Kita je lah kerja Memang sesuai lah Jawabannya tu Dia kerja Bola Professional Kalau itu jawabannya Sama macam Cikgu sekolah Jawabannya Itu lah kau dapat Betul Untuk pasukan negeri Bukalah kawas Untuk membantu Kukuk gaji Tak dapat Itu je lah Usaha Mesti mau Sesuai apa Kena kau Oke guys Dah selesai videonya So itulah tadi Penjelasan daripada Ustaz Batlisha Berkenaan dengan Orang Cina Sembah patung Melayu Yang dimaksud disini Ternyata adalah Orang Cina ni Kebanyakan Membuat sebuah Macam patung Mungkin Bentuk-bentuk Mungkin figura lah Foto lah Dan lain sebagainya Yang mana mereka itu Sebelum Ya sebelum Sebelum berusaha Ataupun sebelum Melakukan kegiatannya Maka mereka Sembah yang terlebih dahulu Menyembah patung Itu sendiri Jadi ada Makanan-makanan Dan makanannya yang Disajikan bukan Makanan haram Tapi disini Makanan yang halal Kena beli dengan Orang-orang Melayu Bukan orang-orang Cina Masya Allah Memang Apa ya Penghargaan Ataupun penghormatan Kepada Orang-orang terdahulu Mungkin anak-anak sekarang Dah lupa Macam anak-anak Menghormati Yang punya tanah Yang punya tanah Di rumah kita Yang dulu-dulunya Maksudnya Buyut-buyut Orang-orang dulu Macam itu Masa saya mendok dulu juga Bahasanya Ustaz-ustaz saya juga Mengajarkan Untuk senantiasa Menghormati Sesepuh-sesepuh kita Untuk menghormati Apa nama Orang-orang Nenek-nenek moyang kita Jadi kalau kita Singgah di suatu tempat Maka kita Kita doakan Kita kirimkan fatihah Macam itu Itu yang diajarkan oleh Guru-guru saya Dan anak-anak muda sekarang Ini kena belajar Kena tahu macam ini Kena dengarkan penjelasan Daripada Ustaz Badlisya Bahwasannya Orang-orang luar saja Orang Cina saja Sembah patung Melayu Bukan kita nak menyembah Akan tetapi Kita mendoakanlah Kepada Nenek moyang kita ini Supaya Diberikan pengampunan Oleh Allah SWT Diberikan tempat yang baik Macam itulah So InsyaAllah itu akan Membawa berkah bagi kita Dan Ya kita hidup di dunia Saling Apa nama Menghormati lah Itu sangat-sangat penting Sekali bagi kita Jadi Jangan pernah menganggap remeh Akan tetapi Salinglah menghormati Satu sama lain Macam itu So Mungkin itu sejak video kali ini Dan semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan Bagi kita semua Terima kasih Semoga senandiasa Sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Bahagia Fidin Wadunial Akhirat Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.